Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, tuntutan dan aspirasi oleh mahasiswa yang dilakukan beberapa waktu lalu akan disampaikan kepada Presiden dan anggota DPR RI. Pada dasarnya, DPRD Kalimantan Selatan setuju dengan perubahan revisi KUHP dan menolak pelemahan KPK yang sering disuarakan oleh para mahasiswa dalam unjuk rasa. Oleh karena itulah, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka, menyatakan akan melanjutkan tuntutan para mahasiswa khususnya kepada Presiden dan anggota DPR RI di Jakarta. Ada pun tuntutan dan aspirasi dari mahasiswa tersebut langsung diantar Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka, ke Sekretariat Presiden. Sedangkan DPR RI akan diantar oleh Wakil Ketua DPR Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifudin. Kita sangat sependapat tujuan dengan untuk beberapa undang-undang yang harus direvisi. Nah, padahal sosial kami bertikad untuk melanjutkan tuntutan itu khususnya kepada Presiden, yang kedua kepada DPRD, DPR Pusat. Nah, kami hari Kamis, nanti surat ini setangan kami antar ke Sekretariatan, begitu juga nanti yang mengantar satu, yang ke Presiden, saya, yang kedua Pak Syarifudin sebagai Wakil, mengantar ke DPR RI. Supian Haka juga salut dengan para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi tanpa melakukan tindakan yang anarkis. Dalam pernyataan sikap oleh para mahasiswa, terdapat beberapa tuntutan, diantaranya menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan Perpu KPK, menolak RUU Pertanahan, mendesak pemerintah untuk segera membentuk lembaga independen pelaksana reforma agraris nasional untuk penyelesaian konflik agraria.